Halo selamat malam kawan-kawan ketemu lagi di channel saya Delta Rahwanda Kali ini kita akan membahas beberapa persamaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman Kebetulan malam ini saya ketemu atau kedatangan seorang sahabat saya dari Jerman Yang kemudian kita bahas sedikit ternyata banyak sekali persamaan antara bahasa Jerman dan bahasa Indonesia Bagaimana bisa? Ternyata bahasa Jerman itu mirip dengan bahasa Belanda Dan kita tahu bahasa Belanda itu banyak sekali diadopsi ke dalam bahasa Indonesia Karena Belanda pernah di Indonesia kurang lebih 350 tahun ya Kemudian banyak kata yang diambil ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda Nah dari situlah kenapa ternyata bahasa Jerman dan Indonesia memiliki banyak sekali kata yang sama Bahkan pengucapannya sama persis, maknanya juga sama Nah malam hari ini kita akan membahas persamaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Belanda Sebelumnya kita sapa dulu sahabat saya dari Berlin, Jerman ya Halo Dominic Hi Ya, what is your full name actually? Dominic Ang Ya, oke You are from Berlin ya? Yes Ya, oke So, do you know that we have some similar words ya between Indonesia and Germany And this evening we are going to discuss about this ya, we are going to talk about this So, for fun ya, oke So, kawan-kawan kita akan bahas Saya akan sebutkan beberapa kata dan dia akan menyebutkan dalam bahasa dia Apakah mirip atau berbeda? Oke, the first word Ya, gratis What do you say in your language? Gratis Oke, gratis ya, sama ya kawan-kawan gratis Kemudian katalog 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 Oke, and then total Total Total, yes Sama ya Kemudian poster Poster Poster, sama Kemudian tabu Tabu Oke, what does it mean tabu? It's usually a topic that people either are not supposed to talk about or don't want to talk about Okay, sama ya, jadi hal-hal yang tidak baik disampaikan atau tidak dilarang ya, tabu sama maknanya Kemudian, and then next, fatal 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 Yeah Foto 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 And then, telepon Telepon Oke, telepon, sama ya Kemudian, plakat Plakat Oke, what does it mean plakat? It's quite similar to a poster, but usually it's something that you would not hang up in your own room, but for instance, outside Oh, ya, oke, jadi mirip ya, kawan-kawan, plakat juga sama, dia seperti poster, atau semacam piagam, begitu Kemudian, and then next, politik Politik Politiks, ya, oke, and then tarif 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 Yes, and then atlas Atlas Atlas, ya It is map Um, I mean, if you go back all the way to Greek mythology, then atlas used to be the god that carried the glue on his shoulders But nowadays, we use it as a map of them Ya, jadi maksudnya atlas itu, eh, tokoh ya, zaman dulu ada namanya tokoh atlas ya, tokoh geografi And then, uh, alarm Alarm, ya Is it English? English as well Ya, ya, English ya, because English also alarm And then, bonus Bonus Bonus, ya And aula Aula Aula, ya, oke Oke, begitu kawan-kawan, eh, 15 kata yang ternyata sama persis pengucapannya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jerman Totally the same, ya The, how do we pronounce, how do we say it, and the meanings Ya The same, ya, jadi 15 kata yang sama persis Kita masih ada kata lain yang mirip dan sama persis dalam bahasa Indonesia dan Jerman Silahkan simak video kami yang kedua Silahkan dicari saja di channel saya dan See you Halo kawan-kawan, ketemu lagi di channel saya, Delta Rahwanda Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel saya Dan sekarang kita mau lanjutkan video kedua Yaitu persamaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman Bagaimana bisa antara bahasa Indonesia dan Jerman memiliki kesamaan? Silahkan cek di video saya yang sebelumnya, ya Kita sudah sampaikan kenapa Indonesia dan Jerman memiliki persamaan Dan sekarang saya lagi bersama Dom atau Dominik dari Berlin, Jerman Nah, sekarang kita mau lanjutkan nih Beberapa kata yang sama persis antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman Dan ini agak surprise karena ternyata beberapa kata yang saya kira bahasa Indonesia Itu ternyata diambil dari bahasa Jerman atau bahasa Belanda Let's start, ya, Dominik Oke, oke, yang pertama, number one, kandidat Kandidat Kandidat, ya, kandidat Kita juga selalu ucapkan kandidat Koma 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 means kritis, ya, kritis In critical condition Ya, like a medical state Ya, oke Drama Drama Drama, oke, moderator Moderator Oke, sama moderator, kawan-kawan Kemudian, komentator Commentator Commentator Ya, and then, kemudian, spontan 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 Sama kritik Kritik Kritik, yes Nah, ini nih, yang saya kira Indonesia, tapi ternyata bahasa Jerman atau bahasa Belanda asalnya kabel Kabel Kabel, ya, oke Ternyata kabel dari bahasa mereka Kemudian, musik Musik Yeah, maybe this is from English, ya I mean, like general word Yeah, music Yeah, might be from Latin Yeah, oh yeah, from Latin, yeah, oke Firma Firma Firma, sama Kemudian, firma itu perusahaan, ya And then, brutal Brutal Yeah, brutal Brutal Nah, ini nih, saya kira bahasa ini adalah bahasa Jawa Tapi ternyata ini adalah bahasa serapan dari bahasa Belanda atau bahasa Jerman Yaitu, strom Strom Stom Strom, ternyata itu stom Kemudian, kredit Kredit Kredit, ya, oke And then, leasing Leasing Oke, leasing, ya This is maybe from Latin also, or from English, ya Rather from English Iya, dari bahasa Inggris, kawan-kawan Kata si Dominic Satu lagi nih Saya juga gak nyangka kalau ini ternyata dari bahasa Jerman atau bahasa Belanda Tante Tante What does it mean? And Oh, tante Maknanya juga sama, tante Begitu, kawan-kawan, 15 kata yang memiliki persamaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman Sebelumnya, kita sudah bahas 15 kata lain yang sama persis dari bahasa Indonesia dan bahasa Jerman Silahkan simak video kami yang berikutnya Yaitu yang ketiga Masih membahas persamaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman Thank you very much Dominic See you on the next video Bye Thank you Bye 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 Terima kasih.